Intro Dari Kabupaten Tanah Laut, Yaya Asan, Media Group, Peduli, beserta Benihbaik.com dan Lanut Syamsudinor melakukan berdarumah milik seseorang warga terdampak banjir di kawasan desa Raden, Kecamatan Kura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan perangkat kecamatan dan desa dan Lanut Syamsudinor, Kolonel Penerbang Taufik Aras memimpin pembongkaran sebuah rumah di kawasan desa Raden, RT5 RW3, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut Rabu 17 Maret, sekitar 13.30 Wita Pembongkaran total rumah milik warga bernama Talib 70 tahun ini dilakukan Yayasan Media Group, Peduli, dan Benihbaik.com bersama Lanut Syamsudinor dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Udara ke 75 tahun serta mendukung tahapan recovery atau pembenahan bangunan milik warga yang terimbas musibah banjir bulan Januari lalu Rumah yang sudah dihuni sekitar 7 tahun ini dinilai tidak layak huni karena kondisinya sudah miring Kalaupun ditempati kayu penyangga bangunan tersebut sudah mulai labuk sehingga bisa berbahaya kalau tetap didiami Rumah ini kita laksanakan berawal dari informasi yang kita dapatkan dari babin pot diri kita yang berada di wilayah ini yang memberikan informasi bahwa ada satu rumah yang kemarin yang adanya bangun maksudkan rumahnya agak mirip dan kondisi rumahnya juga sudah sudah memperhatinkan Terima kasih atas bantuannya Semoga bantuan bedah rumah ini Jadi berkah rumah ini terbangun sudah 7 tahun Alhamdulillah dibantu Terima kasih Lanut Sam Sudinur Media Group Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Benih Baikom Mengucapkan yang sebanyak-banyaknya yang setinggi-tingginya atas peduli terhadap masyarakat kami di dalam melaksanakan bedah rumah Sekali lagi Ulun mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kemandan Lanut Sam Sudinur Banjermasin Bapak Kolonil Pak Taufik Arasi beserta jajarannya yang melaksanakan bedah rumah Dan Ulun hanya menyampaikan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Lanut Sam Sudinur pada hari ini Menempatkan berkah dan amal yang mudah-mudahan ditelimai oleh Allah SWT Sini melaporkan untuk Banjar TV